Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikut saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang saat itu usia aku 16 tahun aku adalah seorang anak yang bandel, nakal, dan suka berkelahi hingga orangtuaku memutuskan memindahkan sekolah ke sebuah kota di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya adalah santri tentu hal ini membuatku sedikit kecewa karena aku harus berpisah dengan para sahabat itu dilakukan ayah karena di sekolah yang sebelumnya aku sering terlibat berkelahian dengan anak kelas lain tidak jarang pula aku berkelahi dengan para siswa dari luar sekolah sungguh pribadi yang tidak bisa dijadikan contoh sama sekali setelah siap dengan semua perlengkapan akhirnya aku keluar dari kamar aku membawa barang cukup banyak karena aku akan pergi dalam waktu yang lama 3 tahun aku akan menemukan pendidikan di madrasa aliyah atau sekolah menengah atas aku akan bersekolah di sebuah SMA Islam di kota Pasuruan keputusan orangtuaku memindahkanku ke sana adalah agar aku banyak belajar ilmu agama karena menurut mereka aku jauh dari agama walau sebenarnya sangat berat tapi keputusan orangtua tidak bisa kulawan aku pun berpamitan dengan ibuku ku cium tangannya dan meminta restu jangan pernah mengecewakan orangtuamu ya pesan ibu dengan mata berkaca-kaca dia mengelus rambutku perjalanan dari kotaku ke kota Pasuruan memakan waktu sekitar 7 jam di sepanjang perjalanan ayah mengutarakan semua unek-uneknya dia berkata bahwa aku dititipkan pada paman yang seorang prajurit angkatan darat ayah berharap aku bisa menjadi pribadi yang disip dan waktu juga lebih menghargai orang dan tak ada dalam beribadah aku hanya terdiam sambil melihat pemandangan sekitar tidak terasa waktu menunjukkan pukul setengah 4 pagi dan kami sudah sampai di teman rumah pamanku ternyata rumah pamanku ini berbentuk seperti rumah jaman Belanda tapi dengan arsitektur yang kokoh dan catnya masih bagus sama sekali tidak ada kesan kalau itu rumah tua aku melihat sekitar ada loteng di atas dan ada sebuah jeep besar di garasi samping rumah paman bisa dibilang rumah paman ini kelihatan salah satu rumah yang besar dan antik di daerah situ aku tertegun dengan kondisi rumah paman kondisinya agak jauh dari rumah penduduk dan masih dikelilingi pohon besar di sekitaran rumah eh padahal ngoban yang kokno ayo melibuk ini mau diculek demit ucap sosok tinggi besar yang sudah berdiri tegap di depan pintu ternyata ayah sudah mengabari paman jadi pamanku sudah bangun di pagi yang buta ini setelah aku berselaman dan melihat pamanku dari dekat ternyata paman ini sosok yang tinggi besar berambut cepak khas militer suara yang berat dan tatakan mata yang tajam paman berusia sekitar 47 tahun dia bernama Trisman Suyono salah seorang perwira TNI angkatan darat di kota ini setelah ngobrol dengan paman sebentar di ruang tamu aku dan ayahku pun pamit untuk beristirahat karena besok harus melihat dan mendaftar ke sekolah baru yang sudah dituju akhirnya paman mengantarkan aku dan ayah ke kamar belakang sesekali kuliah bangunan ini cukup besar ternyata paman sedang berdinas di pasuruan dan anak istrinya berada di kresik jadi paman sendirian disini pukul 10 pagi aku, ayah, dan paman sudah berada di sekolah baru sekolah itu terlihat biasa yang terletak di dalam gang tempatnya juga lumayan jauh dari rumah paman kami pun melakukan persetujuan dengan pihak sekolah bahwa mulai Senin depan aku sudah mulai masuk dan mengikuti pelajaran aku hanya mengikuti apa yang jadi kemauan ayah setelah selesai ayah langsung pulang meninggalkanku bersama paman sementara aku diajak berjalan kaki menuju rumah oleh paman sepanjang perjalanan paman memberikan aturan yang aneh selama berada di rumahnya aku dilarang menimbulkan suara yang keras dan harus masuk kamar ketika pukul 9 malam selain itu aku dilarang bersiul dan bernyanyi aku tidak bertanya banyak tentang aturan tersebut bagiku itu adalah salah satu yang membuat paman nyaman ketika aku berada di rumahnya aku menonton Devi sendirian di ruang tamu suasana sangat mening seperti tengah malam padahal baru jam 9 lebih sedikit tidak seperti di kotaku dimana jam 12 malam pun masih sangat ramai aku sedikit merinding melihat sekitar ruangan tampak seperti ada yang memperhatikanku sementara paman belum pulang dari denasnya dia berpesan kalau hari ini akan pulang larut tiba-tiba terdengar suara wanita yang sedang menangis dari sebuah kamar suara itu terdengar pilu menyayat hati semakin lama suara itu semakin jelas terdengar tentu saja aku menjadi ketakutan dan bingung harus berbuat apa tanpa pikir panjang aku matikan TV dan bergegas masuk kamar sesaat kemudian suara itu menghilang dengan sendirinya aku pun mulai tenang dan mencoba untuk tidur tapi sangat sulit aku memejamkan mata seolah ada sesuatu yang menuntut agar aku menengok ke kamar tadi kamar yang mengeluarkan suara menakutkan itu entah apa yang membuatku penuh rasa penasaran aku pun bangkit kembali keluar dengan perlahan aku melangkah menuju kamar tersebut tapi saat akan membuka pintu terdengar suara mobil paman datang akhirnya aku urungkan niatku untuk masuk kamar itu mungkin lain kali batinku hari-hari di sekolah mulai terasa menyenangkan aku mengikuti semua kegiatan aku mengikuti semua kegiatan baik di sekolah maupun di pondok pesantren aku langsung mendapat banyak teman baik itu adik kelas teman sekelas maupun kakak kelas semua berbaru jadi satu apalagi aku sering meneraktir mereka dan kebiasaan buruk itu menjadi masalah keuangan serius bagiku aku selalu menghabiskan uang SPP untuk gengsi tersebut ditambah lagi aku berhutang pada beberapa teman hingga semakin menumpuk sembilan bulan pun berlalu dengan hari-hariku yang masih diselimuti hutan akhirnya pagi itu kepala sekolah memanggilku untuk yang kedua kali dia memberi peringatan terakhir tentang biaya sekolah tersebut pihak sekolah akan memberhentikanku jika bulan depan belum terlunasi dengan perasaan kalut aku mencoba berpikir jernih ada rasa takut jika hal ini diketahui paman dan dilaporkan pada orang tuaku aku melamun di kamar memikirkan jalan keluar dari masalah yang gue hadapi seperti biasa malam ini paman piket hingga akan pulang agak larut dalam pikiran yang kacau itu kembali terdengar suara seorang wanita dari kamar yang sama suara yang sudah kulupakan itu kembali terdengar dan membuat rasa penasaran kembali muncul aku bangkit lalu melangkah menuju kamar tersebut dengan perlahan aku membuka pintu tampak lampu neon berwarna kuning memberi penerangan yang remang samar-samar suara itu masih teringiang di telingaku menggemar seakan memenuhi kamar entah hal apa yang membuat keberanian ku datang untuk mencari suara yang aneh itu begitu akan melangkah masuk tiba-tiba ada barang yang menipu tubuhku sepertinya ada yang sengaja melempar ke arahku dengan sedikit bergetar ketakutan aku mengambil barang tersebut yang ternyata adalah sebuah kain lusuh bertuliskan bahasa harap kuno samar-samar suara itu mulai terdengar kamu akan melihat seberkas sinar putih turun ke arahmu dan saat itulah saat yang kamu nanti ucapnya aku terdiam sambil melihat sekitar tidak sesuatu pun disana dengan masih bingung apa yang dimaksud sosok tidak terlihat itu segera aku mengambil kain tersebut lalu meninggalkan kamar aku kembali menusuh kamarku dengan pikiran penuh tanda tanya aku berbaring kain lusuh itu masih kugenggam erat penuh rasa penasaran entah apa yang harusku perbuat dengan kain tersebut hingga akhirnya aku pun terlelah dalam lalu lagu aku bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua dia menyuruhku agar setiap tengah malam selalu naik di atas bangunan yang tinggi sebelum menaiki bangunan tersebut disuruh aku meminum air rendaman dari kain lusuh yang kubawa disanalah nantinya aku akan menemukan satu cahaya beruntungan dan itu hanya berlaku sampai semua kebutuhanku tercukupi aku meninggalkan rumah paman dan tinggal di pondok pesantren sekolah dengan alasan akan diadakan acara pesantren gelat selama dua bulan aku berpamitan pada paman jangan membuat malu paman saat di pondok nanti ucap paman memberingatkan aku hanya mengaguk dengan senang aku berharap di pondok nanti aku bisa melaksanakan ritual seperti arahan dalam mimpi karena pondok bertingkat tiga itu menjadi injaranku dalam menjalankan ritual aku mulai melakukan ritual itu tanpa diketahui orang lain aku selalu menaiki tangga pondok di setiap tengah malam itu selalu aku lakukan setelah meminum air rendaman dari kain lusuh entah kenapa aku berharap sepenuhnya padahal konyol itu berharap agar segera mendapatkan uang berharap agar semua kekalutanku segera berakhir sampai tidak terasa tiba hari ke sembilan belas aku naik ke bangunan atas dan anehnya selama itu tidak pernah ada orang yang memergoki aku malam ini terasa sunyi kurasakan berbeda dari malam-malam sebelumnya saat akan sampai di lantai atas tiba-tiba rasa kantuk mendatangiku satu hal yang tidak biasa dan di tengah rasa kantuk yang menyerang kulihat di langit ada sinar yang perlahan turun di antara alam bawah sadar itu aku melihat sinar itu semakin lama semakin mendekat seketika terdengar suara seperti gerak buah dalam silat cahaya tersebut keluarlah benda yang selama ini kutunggu-tunggu uang lima puluhan ribu seolah memandikan aku dengan deris tiada hentinya uang itu sampai berserakan di lantai sesaat kemudian sinar itu pun menghilang bersama tetap langkah kuda yang jelasnya dengar rasa kantukku menghilang dengan sendirinya lalu dengan cepat aku mengumpulkan semua orang itu dengan rakus aku masukkan semua ke dalam tas yang sudah kupersiapkan tas yang selalu kubawa setiap malamnya keesokan harinya aku berjalan seperti seorang raja sambil membawa tas yang berisikan uang aku menuju ruang tata usaha untuk melunasi semua SPP yang menunggak bahkan dengan sambongnya aku melunasinya sampai akhir sekolah nanti guru disana hanya merasa aneh saja denganku tanpa bertanya apapun semenjak kejadian itu sifat buruku kembali muncul aku selalu menggunakan uang untuk berfosia foya dan mentraktir teman-teman setiap kali uangku menipis aku kembali melakukan ritual yang sama dan dengan mudahnya aku mendapatkan uang dari pancaran sinar yang entah dari mana datangnya mencari uang seperti membalikan telapak tangan saja umamku dua bulan sudah aku berada di pondok dan ini adalah malam terakhir dimana aku harus kembali ke rumah taman di malam itu tepatnya malam Jumat Kliwon aku kembali melakukan ritual tapi aneh sinar yang biasanya mengeluarkan lima puluhan ribu kali ini hanya mengeluarkan dua ribuan saja di antara alam bawah sadar dengan kesal aku mengucap kata magian tiba-tiba muncul sebuah benda putih benda seperti kain putih yang melayang dan semakin lama semakin mendekat ke arahku kali ini aku sepenuhnya tersadar rasa kantuk yang selalu mendera telah hilang ketika sudah dekat ternyata itu bukan sekedar kain tapi sosok wanita yang sangat menyeramkan wujudnya besar dengan rambut panjang berkibar sampai menentu kaki sementara mukanya pucat bulan matanya putih dan dia memiliki siung seperti babi hutan dengan kukunya yang panjang dan mulut menganga sosok itu seakan ingin menerkanggu suaranya sangat keras memegangkan gelih aku aku yang merasa terancam hanya mampu pasrah dan disaat itulah kakek tua yang datang dalam mimpiku muncul seketika itu pula kain lusuh yang masih basah lenyap dari genggaman ternyata kain itu sudah dilempar pada sosok menakutkan oleh kakek misterius tersebut sosok itu pun menghilang juga kakek tersebut dan berbarengan dengan itu pula tubuhku menggigi lemas dan aku pun pingsan aku terbangun dengan kebingungan ku lihat sekeliling terdengar ayat suci bergema di telinga kananku aku yang mulai sadar melihat paman sudah berada di sampingku dengan didampingi pak kiai yang menghentikan bacaan ayat suci sejenak kemudian mereka menanyakan kejadian yang menimpa hingga membuatku pingsan selama dua hari aku pun menceritakan semua pengalaman yang telah terjadi orang-orang kuno menyebutnya dengan mentong tuyul itu bisa dibilang pesugian tapi bisa juga disebut bantuan di saat seseorang benar-benar susah ucap pak kiai yang kemudian melanjutkan ceritanya tentang kain yang berisi mantra kain tersebut adalah sarana yang digunakan untuk memanggil tuyul karena ketidaksyukuranku maka hidup semang tuyul menghentikan semua dan tidak mencelakaiku beruntunglah datang sosok kodam pendamping sosok yang berwujud sebagai seorang kakek ini adalah pelajaran buat kamu agar sikapmu berubah menjadi lebih baik ucap pak kiai mengakhiri ceritanya setelah kejadian tersebut kamar di rumah paman dilakukan rugiah dimana diadakan pengusiran hantu oleh pak kiai padahal sebelumnya kamar tersebut bukanlah kamar yang menyeramkan tapi mendengar cerita dariku paman langsung melakukan tindakan tersebut dan memang terjadi hal-hal yang menegangkan saat rugiah dilaksanakan beberapa tuyul disertai tangisan pilu wanita muncul di sana dengan sekuat tenaga pak kiai mengusir semuanya entah hilang kemana sosok-sosok tersebut yang pasti mereka tidak lagi menampakkan diri di rumah paman sementara aku menjadi seorang yang lebih baik ada keinginan kuat untuk menjadi orang yang mempunyai dalam ilmu agama hingga membuat kedua orangku bangga terima kasih telah menonton! oke, saya kira cukup cerita kali ini untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini di playlist cerita bergambar sekali lagi terima kasih ya jangan lupa like, komen, share juga boleh dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe semangat berkarya akhir urkawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!